Pemirsa 10 kepala daerah yang terdiri atas 8 bupati dan 2 wali kota di Sumatera Barat mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk kembali memimpin Indonesia. Salah satunya merupakan Ketua DPD Partai Pan yang menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan. 6 orang kepala daerah di Sumatera Barat yang memakai 10 orang kepala daerah ini mendeklarasikan diri untuk mendukung Capres Jokowi menjadi Presiden era 2019 mendatang. Deklarasi ini digelar di Hotel Inamuara Padang pada selasa malam. Deklarasi tersebut dilanjutkan oleh 5 bupati dan wali kota lain dengan narasi yang hampir mirip. 5 bupati tersebut masing-masing Bupati 50 Kota Irvendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sejunjung Yusur Arifin, dan Wali Kota Solo Zul Elvian. Sementara 4 bupati dan wali kota lainnya juga diklaim mendukung, namun tidak bisa hadir adalah Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias, Bupati Solo Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdian Sahtar Mizi, dan Bupati Mentawai Yudas Sibagalep. Dalam pemaparannya, para kepala daerah ini berpendapat pemerintah Presiden Jokowi Doro berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan di segala bidang di daerah yang mereka kepalai. Banyaknya dukungan kepala daerah terhadap Jokowi berbeda dengan kondisi pemilu Presiden 2014, yang menasai itu sebagian besar kepala daerah di Sumatera Barat memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden. Bahkan hasilnya Prabowo menang telah disumbar dengan persentase 78,6 persen. Bahkan salah satu kepala daerah yang merupakan ketua DPD Partai PAN, Kabupaten Pesir Selatan Hendajoni, juga menyatakan sikapnya mendukung Capres Jokowi sebagai presiden era 2019 mendatang. Ia pun siap menerima sanksi dari ketua DPD Partai PAN, termasuk jika dipecat dari partai tersebut. Sebagai kepala daerah saya, pimpinan saya Presiden Jokowi Dodo. Saya berkomendasi juga bagaimana PAN maju di Pesir Selatan, bagaimana bangkit, saya berusaha seperti itu. Kalau sebagai kepala daerah, pimpinan saya adalah Jokowi Dodo, sebagai ketua PAN adalah ketua umum saya Pak Supli Hasan. Dengan adanya hal seperti itu, tentu saya ingin berbuat, berbagi, mesejahterakan rakyat, membangun rakyat. Kalau rakyat sejahtera, Bupatinya hebat. Tentu orang bertanya, siapa Bupatinya itu? Oh Bupatinya Hendajoni, dari mana partainya? Siapa pendagang PAN? Jadi semua terangkat. Ya partai terangkat, ya presiden juga terangkat semua. Pemerintah terangkat semua. Ini adalah komenden kita. Terima kasih.